Rakyat sekarang memang sudah cerdas-cerdas, tidak mudah dikibuli dengan pencitraan dan janji-janji Rakyat di bawah sudah bisa berpikir dengan akal sehatnya, mencari fakta dan data yang sebenarnya Mereka meskipun diframing oleh media mainstream yang dimiliki oleh petahana dan capres 01 Jokowi Ma'ruf Namun rakyat punya media sosial, mereka aktif belajar dan mencari fakta yang sebenarnya dari media sosial Yang selama ini sulit untuk ditekan meskipun itu oleh penguasa Seperti yang video yang dibagikan oleh akun Instagram Akhwat Riau ini Seorang pemuda rakyat biasa mengingatkan agar 17 April kita menyelamatkan bangsa Indonesia Dengan memilih capres-capres 02 Prabowo dan Sandiaga Namun nampaknya dia tidak hanya mendukung secara membabibuta Dia juga mengembukakan argumen berupa fakta-fakta serta data-data janji Jokowi yang tidak ditepati Berikut ini penuturannya Apa yang dibahagiakan sama Jokowi? BBM naik, PLN naik, janjinya suas meda pangan, boro-boro, impor terus Kau ngapain? Jalan tol dijual mbah Bandara Kuala Namu dijual Janjinya busit, mana katanya mau buy pub Indonesia Selain itu, dia juga tampaknya mengerti hukum Dia menyoal Jokowi yang tidak cuti saat kampanye Dia pun tahu persis pasal yang mengharuskan Jokowi cuti itu Kampanye tidak cuti harusnya menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 kan Mengundurkan diri mbah Kenapa enggak mundur? Itu namanya Ngoyok Haus kekuasaan Memang dari penampilannya dan bahasanya Dia tampak seperti rakyat biasa Tapi jangan remehkan pengetahuannya Terima kasih telah menonton!